Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan yang lalu Sudah kita sampaikan Terkait dengan Pembahasan kita Dari penjelasan Asyik Muhammad bin Salih Tentang apa saja yang bisa Diambil Al-Athar Yaitu pengaruh-pengaruh yang mengikuti Terkait dengan apa yang sudah disebutkan Dari firman-firman Allah Yang menetapkan tentang Sifatul mahabbah lillahi tawaraka wa ta'ala Tentang sifat cinta Bahwasannya Allah itu mencintai dan dicintai Gitu kan Ini sudah kita bahas waktu itu Ikhwati pillah Para pemirsa salam TV yang berbahagia Bapak dan ibu ikhwan dan akhwat Para penonton sekalian Bahwa memang Apa namanya ini Rasa cinta itu Rasa cinta itu Akan bisa Kita gapai Dan bisa kita Raih ya Tentunya Dengan melakukan Beberapa hal Yang sudah kita sampaikan Waktu itu ini Kita merojaah dulu ya Bahwa ada tiga sebab Minimal Yang pertama adalah Kita memperhatikan Siapa yang menciptakan kita Siapa yang memberikan nikmat kepada kita Siapa yang mengelirikan darah kepada kita Siapa yang memberikan rizki kepada kita Dan seterusnya Maka dengan itu kita Mencintai Allah Dan Allah pun cinta kepada kita Ya kalau kita sudah mencintai Allah Pasti dong Kita melakukan apa yang Allah cintai Dan begitu Melakukan apa yang Allah perintahkan Yang berikutnya adalah Kita mencintai amalan Ya Baik perbuatan dan perkataan Maka dengan demikian Allah SWT pun akan cinta kepada kita Yang berikutnya adalah Kita memperhatikan dikit kepada Allah Nah Terakhir kemarin itu Ini yang saya sampaikan barusan ini Bahwa Apa saja ini pengaruh-pengaruh Yang mengikuti Terkait yang sudah disebutkan Dengan ayat-ayat ya Tentang Sifatul Mahabbah Lillahi Tabarakat wa ta'ala Ada empat ayat Yang sudah disinggung oleh Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Utihimin Afwan Tiga ya Baru tiga ayat Syekhul Islam kan Membawakan ada Delapan ayat ya Penetapan Sifatul Mahabbah Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Utihimin Itu menambahkannya satu Ini akan kita bahas di sini Ya Beberapa ayat itu Apa saja Paidah-paidah yang bisa terambilkan Dari ayat-ayat itu Di antaranya adalah Firman Allah SWT Dalam Al-Baqarah Dan berbuat baiklah kalian Semuanya Allah Mencintai orang-orang Yang berbuat baik Nah Ini mengkonsekuensikan Kita ini untuk Berbuat baik kepada Allah Dan kita Apa namanya ini Berbuat baik ya Kita berbuat baik Dan kita berusaha Untuk berbuat baik itu Kenapa? Karena Allah suka Dengan kebaikan itu Maka segala sesuatu Yang Allah sukai Maka kita berserius Dan sembuh-sembuh Untuk melakukannya Karena dengan itulah Maka kita akan mendapatkan Cinta Allah kepada kita Kemudian berikutnya adalah Wa aksitu berbuat adillah kalian Inna Allah yuhibul muxitin Semuanya Allah Mencintai orang-orang Berbuat adil Maka kalau kita berbuat adil Maka Allah akan cinta kepada kita Kita pun Melakukan keadilan itu Dalam rangka cinta kepada Allah Kita melakukan keadilan itu Dalam rangka cinta kepada Allah Sama seperti kita Untuk mempersihkan Najis Dari pakaian kita Orang kadang-kadang Luput niat kan Luput niat Hanya sekedar membersihkan baju saja Kenapa tidak kita menghadirkan niat Ketika kita membersihkan najis itu Ini karena perintah Allah Allah memerintahkan kita Untuk bersuci Allah memerintahkan kita Untuk menghilangkan kotoran Dan seterusnya Itu Kalau hadir itu Masya Allah Kita dapat dobel-dobel pahala Kenapa Pahala kita pertama Kita melakukan Perintah Allah Kalau kita melakukan perintah Allah Kan itu pahala Ya sama seperti Bertanya saja Dalam syariat Islam ini Berpahala Kenapa bertanya berpahala Ketika kita meniatkannya Karena Allah Karena Allah memerintahkan Kita bertanya kan Kalau kita melaksanakan Perintah Allah Pahala apa dosa Pahala Kan gitu Maka bertanya saja pun ada pahalanya Masya Allah Luar biasa ya Tapi kapan itu Siapa yang dapat pahala itu Pahala bertanya itu dapat Bagi siapa yang melakukannya Karena Allah Ada terbesit dalam hatinya Dia melakukannya karena Allah Menjunjung tinggi perintah Allah Jadi Ta'abudan Wa imtisalan Ya ini Menakukan ibadah Dan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Berikutnya yang ketiga Sudah kita tuntaskan waktu itu Inna Allah Yuhibbul mutaqin Dalam surah At-Toba yang tujuh Sembunya Allah Ya Mencintai orang-orang yang bertakwa Ya Takwa disini maksudnya Kita memurnikan Ya Amalan kita itu karena Allah Bukan ada tendesius Bukan ada dorongan Apalagi Karena manusianya Enggak Kita melakukannya murni Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan demikian Kita bisa mendapatkan Ya Menggapai Cinta Allah Kita pun melakukannya Karena Allah Karena kecintaan kita kepada Allah Yang pada akhirnya Allah Akan mencintai kita Kalau Allah sudah mencintai kita Jangan tanya Gitu kan Sudah saya sampaikan waktu itu Jangan tanya Apa dampak positif Yang begitu sangat banyak Yang akan didapatkan Oleh orang yang Telah mendapatkan Dan telah meraih Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwatibillah A'azani Allah Wa iya'kum jami'an Rabian yang keempat Ini menjadi bahasan Baru kita Pada pertemuan kita Ikhwatibillah Jadi Asyik ingin Menjelaskan ya Satu demi satu Ayat-ayat yang Sudah disampaikan Tentang sifatul mahabbah lillah Tentang penetapan Sifatul mahabbah lillah Akan dilihat Apa saja Pa'idah yang bisa Ditarik Dan bisa dipetik Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tersebut Rabian yang keempat Ya'qulullahu ta'ala Allah SWT berfirman Inna Allah Yuhibbut Tawabin Sembunya Allah Mencintai orang-orang Yang bertawabat Al-Baqarah Ayat 222 Wahadihi Tastaujibu An ukhzira Attawbata Ilallah Dan ini Mengharuskan saya Melazimkan kepada saya Untuk saya memperbanyak Tawabat kepada Allah SWT Aku memperbanyak Untuk rujuk Kepada Allah SWT Dengan hatiku Wa qalibi Dan perbuatanku Jadi Dengan hati Dan perbuatan Kita kembali kepada Allah Jadi tidak hanya Teori-teori aja Ya Ingin tawabat Tapi Tetap aja Melakukan kemaksiatan Kepada Allah Ini gak bener Ini tawabatnya Tawabat cabai Istilah orang gitu kan Dia Kalau kepedasan Gak mau makan cabai Tapi nanti sore Mau lagi dia Gitu kan Nah Disini Ayat yang mulia ini Dalam Al-Baqarah 2 Rasul 22 ini Semuanya Allah mencintai Orang-orang yang bertawabat Ini mengharuskan Kata Asyih Ini mengharuskan aku Untuk memperbanyak Tawabat kepada Allah Kata Asyih Dan Semata-mata Perkataan manusia Aku bertawabat kepada Allah Ini terkadang Tidak bermanfaat Tidak bermanfaat Kalau hanya aku bertawabat Kepada Allah Lakin Tastahdir Mestinya engkau menghadirkan Dalam hatimu Dan engkau mengatakan Aku bertawabat kepada Allah Ya Engkau bertawabat kepada Allah Di hadapanmu ada beberapa maksiat Yang telah engkau lakukan Engkau kembali kepada Allah Dari maksiat itu Dan engkau bertawabat kepada Allah Hatta tanala bidhalika mahabbat Allah Maka dengan itu sajalah Engkau bisa mendapatkan Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau kita sedang maksiat Berarti Allah gak cinta kepada kita Itu intinya Mana fulat Allah Cinta kepada kita Kalau kita sedang bermaksiat Tapi manusia ini yang benar Tidak bisalah manusia ini Selalu dalam ketaatan Dalam satu Satu prokensi aja Tentu gak bisa Namanya manusia kan Kadang sawah Kadang lupa Kadang maksiat Kadang dosa Kadang beriman Ini manusia Tapi jangan sampai Yang dominan dalam hidup kita itu Adalah Apa namanya ini Kemaksiatan Tentu ini tidak benar Kita berusaha Menolkan Kalau bisa menolkan maksiat Meninggikan ketaatan Tapi kalaupun tidak bisa dinolkan Minimal Jangan sampai titik-titik lah Kita mungkin lebih dominannya itu ketaatan Maksiatnya mungkin 30% Ketaatannya 70% Udah paten kali itu Udah paten gitu ya Tapi kalau bisa kita 100% Alhamdulillah Tapi kan sulit Karena manusia tidak ada yang maksum Kita bisa 99% Bagus sekali 90% Ya minimal 60-40 lah Itu udah Jangan sampai Kurang bawah itu lagi gitu ya Jadi maksud saya bahwa Manusia ini memang Senantiasa saja Melakukan kesalahan dan dosa Oleh karena itu Allah SWT Membuka pintu taubat Selebar-lebarnya Dan pastikan diri kita Untuk selalu bertobat Dari setiap maksiat yang kita lakukan Ikhwati pillah Wa'azani Allah SWT Wa'iyyakum Jami'an para papir Salam TV yang berbahagia Dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci Dalam Al-Maqarah 222 Sama jadi Allah suka orang-orang yang bersuci Ini yang saya sampaikan tadi Apabila engkau Membersihkan pakaianmu dari satu najis Ini penerapan ayat ini Paidahnya kita lihat Ila qasarta thawbaka minan najasati Apabila engkau membasuh Atau menyuci pakaianmu dari najis Tahu subi anallaha ahabbaka Engkau merasakan bahwasannya Allah mencintaimu Kenapa? Li'anallaha yuhibbulu tatahirin Karena Allah suka dengan orang-orang yang bersuci Jadi ketika kita membasuh pakaian kita itu Menghadirkan niat Bahwasannya kita Sedang dicintai oleh Allah Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita Untuk melakukan perbuatan Apa namanya Bersuci itu Maka dengan demikian Kita akan lebih semangat Kita akan lebih ikhlas Kita akan lebih Apa namanya Lebih Lebih Bisa menerima Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Ida gosal tathawbaka minan najasati Apabila engkau Membasuh pakaianmu dari najis Tahu subi anallaha ahabbaka Bahwasannya Allah sedang mencintaimu Li'anallaha yuhibbulu tatahirin Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berber Orang-orang yang suka bersuci Ini kan Mencucikan diri Mencucikan pakaian dari najis Berarti Allah suka dong Iya Ida tawadu'ata tathussu bi'anallaha ahabbaka Apabila engkau sedang berhuduk Engkau merasakan dalam dirimu Bahwasannya Allah sedang mencintaimu Kenapa? Li'an nakatatau harta Karena engkau sedang mencucikan dirimu Ida tathassal tathussu anallaha ahabbak Apabila engkau Mandi wajib Engkau merasakan Ya Engkau terdetak dalam dirimu Bahwasannya Allah mencintaimu Li'anallaha yuhibbulu tatahirin Lagi-lagi Karena semuanya Allah Mencintai orang-orang yang bersuci Tapi masalahnya kan Kita ini gak hadir ini Ini yang mau disampaikan oleh Asyih Wa wallahi dan demi Allah Wa wallahi dan demi Allah Ya Dan demi Allah Kita pun Lalai dengan makna-makna ini Ya Lalai dengan makna-makna ini Aksaru manas ta'amil al-taharah Minan najasah Aum minal ahdas Li'an ha syartun Li'si hati salah Khawpan min antub sila solatana Lakin ya ghiwu anna kathiran An-nash'udha bi'anna hadha Qurbatun wasabamun limahabbatillahi lana Kebanyakan ya Kebanyakan ya Apa namanya ini Kebanyakan yang kita lakukan itu Aksaru manas ta'amil al-taharah Kebanyakan yang kita Menggunakan Bersuci itu dari najis Ataupun dari Hadas-hadas Karena Pertimbangannya itu syarat Untuk sah solat Khawpan min antub sila solatana Kita takut ya Najis-najis itu Akan merusak solat kita Ya Jadi Kebanyakan kita Ini lalai dengan Makna-makna yang kita sebutkan tadi Bahwa ketika kita Melakukan Membersihkan pakaian dari Dari najis Ketika kita sedang nguduk Ketika kita sedang mandi wajib Mumpamanya Kita merasa dicintai oleh Allah Kenapa? Karena Allah Suka dengan orang yang melakukan itu Dan kita melakukannya kan Mesti begitu itu hadir loh Hadir apa namanya ini Perasaan itu hadir gitu Tapi kata Asyai Kebanyakan kita ini Justru lalai dari makna ini Justru yang kita lakukan Ketika kita sedang Melakukan toharah Ya Atau dari Dari najis Atau hadas Itu yang ada Pertimbangan kita apa? Yang hadir dalam niat kita itu Karena Ingin Supaya solat kita bisa Solat Karena Kalau gak uduh kan Gak sah solat gitu kan Atau kita takut Ini akan merusak solat kita Kalau najis itu ada disitu Lakin Ya Ghibu Anna Kathirun Min An Asya Allah Bi Anna Hada Qurbatuna Tapi kita sering Kehilangan Kebanyakannya kita kehilangan Ya Untuk kita bisa merasakan Bahwasannya inilah Bentuk kurbah Bentuk kedekatan kita Kepada Allah Dan Menjadi sebab Allah Cinta kepada kita Ini kan yang nadir Kita pribadi-pribadi Tanya aja lah Ya Gak usah kita tanya orang Diri kita aja Selama ini kita Kalau kita Wuduh Kalau kita Membersihkan najis Menyuci pakaian kita Apa yang ada Terbesit dalam Hati kita Yang terbesit Ya semata-mata Untuk bisa nanti kita Solat Untuk bisa kita Ini kan Tidak ada perasaan Kita ini Bahwa kita ini Sedang dicintai oleh Allah Kita Apa ya Pede Bahwasannya Allah Itu dalilnya jelas Bahwasannya Allah suka dengan Orang suci Saya Saya melakukannya Ya Karena saya merasa Dicintai oleh Allah Ha gitu Ini luar biasa Kita tampaknya Rehat dulu sejenak Nanti kita lanjutkan Setelah saat ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat keluarga muslim Al-Fatih 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 Kalau kita bisa Menghadirkan Ketika seorang manusia Itu Menyuci Ada Nuktoh Ada semacam Apa ya Ada semacam Kencing Air kencing Bukti Apa namanya Ada Ada Cairan Atau ada Kencing Yang mengenai Pakaiannya Jadi Ketika manusia itu Bisa menghadirkan Kapan Menghadirkan apa Menghadirkan Ketika dia Menyuci Ada nuktoh Ada semacam Percikan Percikan Air kencing Yang mengenai Pakaiannya Bahwa hal demikian Itu akan Menghadirkan Akan bisa Mendapatkan Akan bisa Menggapaikan Cinta Allah Kepadanya Kita akan Mendapatkan Kebaikan Yang sangat Banyak Tapi kita ini Lalai Dengan Menghadirkan Apa namanya Ini Perasaan Yang seperti itu Atau Besitan Yang seperti Dalam hati kita Kita Selama ini Kita Untuk Untuk Apa sih Kita Untuk Biasanya Untuk Kita Beruduk Agar kita Bisa Salat Itu Pertimbangannya Oke Pertimbangan itu Bisa Tidak ada masalah Dan memang Standar itu Itu Pertimbangan Yang standar Tapi Sebenarnya Jauh dari itu Sebenarnya Ada Untuk kita Bisa mendapatkan Cinta Allah Kalau Allah Sudah cinta Tanya sudah saya sampaikan Jangan tanya kebaikan Di belakangnya itu Begitu sangat banyak Kebaikannya Kemana-mana Kan begitu Kita ini Selama ini Kita uduk Tidak ada Kita ini Merasa dicintai Oleh Allah Perasaan itu Tidak hadir Tidak ada Bahkan Atau jauh Bahkan Bahkan kita Tidak tahu Bahkan kita Mungkin tidak tahu Kalau kita sedang Mandi wajib Kalau kita sedang Uduk Kita sedang mencuci Pakaian kita Dari percikan Najis Kencing atau apalah Itu Kita merasakan Diri kita sedang Dicintai oleh Allah Dengan orang-orang yang Yang Bersuci itu Masalahnya itu Tidak hadir Tidak hadir ke kita Padahal kan Menghadirkan itu Gampang dan mudah Kita tidak latihan Tidak membiasakan itu Maka latihan kita itu Makanya kan Istilah orang ya Para ulam Memberikan satu kaedah Ibadatu Ahlil ghoflah Aadah Wa adatu ahlil Ahlil yaqadah Ibadah Masya Allah Ini 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 pernyataannya Sangat dalam Apa katanya Ibadatu ahlil ghoflah Ada Ibadahnya orang-orang yang lalai Itu rutinitas aja Gitu kan Dia sholat Dia puasa Dia zakat Itu rutinitas biasa saja Walaupun bentuknya ibadah Secara zahir Tapi itu rutinitas biasa Itu orang-orang yang Ghoflah Orang-orang lalai Tapi Wa ibadatu ahli yaqadah Dan ibadahnya orang-orang yang Orang-orang yang terjaga Artinya orang-orang yang mengerti Tentang perkara seperti ini Ya Wa adatu ahli yaqadah Kebiasaan rutinitas Orang-orang yang pintar seperti ini Ibadah Itu menjadi ibadah Iya Kan rutinitas dia Mempersihkan pakaian Yang sedang terkena Nah Kalau menurut pandangan orang alam Ini rutinitas biasa saja Tapi ternyata Dia menghadirkan Niat yang lebih dari itu Melampaui yang dituntut Gitu apa Bahwa dia Merasakan sedang dicintai oleh Allah Kenapa Karena Allah suka dengan orang yang Mencintai orang-orang yang Melakukan kebersihan tersebut Maka dengan demikian Apa dia Semakin termotivasi Dan semakin khusyuk Dan semakin Bagus di dalam melakukan Melakukan pekerjaannya Ya Masalahnya kita kata asyid Terakhir Belum mengatakan Tapi kebanyakan kita Ya Enggak menghadirkan Perasaan seperti ini Enggak ada terbesit Dalam hati kita Hal yang seperti ini Ikhwatifillah A'azani Allahu ta'ala Wa iyaakum jami'an Khomisan yang kelima Artinya Yang khomisan ini Yang kelima Tentang ayat-ayat Yang menetapkan Timbang tentang Sifatul Mahabbah Yang akan diberikan komentar Oleh Asyih Muhammad Salim Rahimahullah Untuk mengambil Dan memetik Paedah yang terdapat Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT Berfirman Qul inkuntum tuhibbuna Allaha Fatta bi'uni Yuhibikum Allah Wayaghfir lakum Dunubakum Katakan oleh Muhammad Inkuntum tuhibbuna Allah Jika kalian itu Mencintai Allah Fatta bi'uni Ikutilah aku Yuhibikum Allah Allah akan cinta kepada kalian Wayaghfir lakum Dunubakum Dan Allah ampunkan Bagi kalian Dosa kalian Ali Ibran Ayat 31 Hadha'idhan Tastau Yastaujibu An-nahrisah Gayat al-hirsi Ala itibain Nabi Sallallahu wasallam Ini juga Mengharuskan kita Untuk sungguh-sungguh Ya Untuk memaksimalkan Ya Itibak kita Pengikutan kita Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bagaimana maksudnya Mengikuti Nabi Sallallahu wasallam Bihaisu Natarsamu Natarsamu Tarikahu Bahwa kita Ya Mengikuti jalan beliau La nakhruj minhu Kita tidak keluar dari jalan beliau Wala nuqassir min anhu Ya Dan kita juga Tidak 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 lalai Tidak ceroboh dari jalan Nabi Sallallahu wasallam Wala nazidu Wala nangkus Kita tidak menambah dan tidak menguranginya Ikuti Nabi Sallallahu wasallam Maka kata Ibn Masud Ikutilah kalian Dan jangan kalian buat-buat bida'ah Kalian sudah dicukupkan Dicukupkan dengan sunnah Nabi Sallallahu wasallam Yang kalau kita ikuti sunnah Nabi Sallallahu wasallam Yang kalau kita ikuti sunnah Nabi Sallallahu wasallam Capek kita sebenarnya Capek apa lagi kita tambah yang tidak ada Dalil-dalilnya itu Capek kita Makanya Ada cerita ya Satu Satu orang-orang tua Mengatakan 70 tahun umurnya Dia merasakan Dia mengatakan bahwa Setelah ini saya tertokoh-tokohi Tertokoh-tokohi Dan tertibu dengan Ya mungkin yang didapatkan dia Bahwa ini ibadah Ini ibadah Ternyata setelah dikoreksi Terkoreksi semua Dengan dalil-dalil yang ada Dari Al-Quran dan sunnah Beliau pun menyesal Tapi kan Alhamdulillah Di akhir usianya Dia mendapatkan hidayah sunnah Hidayah sunnah Nabi Sallallahu wasallam Ada lagi saya dengar Sampai berantem sama gurunya gitu Kenapa? Kenapa dia berantem sama gurunya? Karena dia Setelah mengetahui sunnah ini Dia merasa apa ya? Merasa tertokohi Gitu ya? Tertipu dalam tanda petik ya Selama ini yang dia pelajari Ternyata tidak ada sunnahnya Tidak ada dalilnya Yang ada diadakan saja Hanya rokyu-rokyu Pendapat-pendapat orang Jadi dia merasa Ya maksudnya berantem ini Dia merasa apa ya? Dia merasa Kok saya Kok saya dibeginiin? Gitu kira-kira Padahal ya gurunya juga mungkin Karena tahu itu aja Yang diajarkannya kan? Gitu Intinya bahwa Kita berusaha Untuk bagaimana mengikuti Dan melalani sunnah Nabi Sallallahu wasallam Kita tidak menambah Dan tidak menguranginya Sesuai dengan yang dibawa Alih Nabi Sallallahu wasallam Dan perasaan kita ini Bahwa kita Mengikuti Nabi Sallallahu wasallam Akan menjaga kita Dari perkara-perkara beda'ah Akan menjaga kita Dari perkara-perkara beda'ah Dan akan menghalangi kita Dari ceroboh Dan akan menjaga kita Daripada ziyadah Penambahan dan gulub Walau anana nasyur bihadbil umur Kalau sebenarnya kita Merasakan dengan perkara-perkara ini Pandur Kayipa yakunu sulukuna Wa adabuna Wa akhlaqina Maka lihatlah bagaimana Kayipa yakunu sulukuna Bagaimana Apa namanya Perangai-perangai kita Wa adabunan adab-adab kita Wa akhlaqunan akhlaq kita Wa ibadatuna Dan ibadah-ibadah kita Jadi kata asyik Kalau seandainya kita Bisa merasakan Untuk kita benar-benar Melakukan sunnah Nabi SAW Istiqamat di atas sunnah beliau Maka pandur Kayipa yakunu sulukuna Maka bagaimana Maka lihatlah Bagaimana perangai kita Adab kita Akhlaq kita Dan ibadah-ibadah kita Semuanya akan sesuai Dengan sunnah Nabi SAW Dari adib sampai ya Dari ya sampai adib Jadi pakaian kita Sesuai dengan Nabi Makanan kita sesuai dengan Sunnah Nabi Apalagi coba perbuatan Kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW Maka kata asyik Lihatlah Bagaimana perbuatan kita Adab-adab kita Akhlaq-akhlaq kita Dan ibadah-ibadah kita Ikhwati billah A'azani Allah Ta'ala Wa'iyyakum jami'an Ya Saadisan Yang ke-6 Ini terkait dengan Yang disampaikan Oleh Asyik Muhammad Musali'i Al-Muhtamin Rahimahullah Ta'ala Ya Terkait dengan ayat Tentang sepatul mahabbah Tentunya Yang ke-6 Qauluhu Ya Firman Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman Siapa yang murtad diantara kalian Dan agamanya Maka kata Allah akan Datangkan dengan satu kaum Yuhibbuhum Allah Mereka Apa namanya Yuhibbuhum Allah mencintai mereka Dan mereka pun mencintai Allah Yang diantara bisa Murtad itu meninggalkan sholat Ini hati-hati Orang yang meninggalkan sholat Bisa murtad Iya Dan ini Ikhlamnya keras ya Di kalangan para ulama salaf Terkait dengan perkara ini Hukum meninggalkan sholat Dengan sengaja Di antara mereka ada Mengatakan kapir Langsung kapir dia Tapi jumhur ulama Kebanyakan ulama Mengatakan tidak kapir Selama dia meyakini sholatnya Dan dia tidak meninggalkan sholat Dengan kuliah ya Dan tidak ada yang meninggalkan sholat Secara keseluruhan Tapi keseluruhan sholat Gak pernah dilakukannya Zuhur Apa Zuhur Asal Lima waktu gak pernah Duhab Idul fitri gak pernah Idul adha Gak pernah Jumat gak pernah Nah ini bisa kapir dia Meskipun dia masih meyakini Karena gak pernah sholat Dalam hidupnya Maka gitu Maka hati-hati Ikhwan dan akhwan Meninggalkan sholat itu Lebih besar dosen Daripada berzina Mencuri Membunuh Ini sebagai Mereka katakan Dari menurut Qayyim Meninggalkan sholat itu Dosa besar Dosa besar Dosa besar Hati-hati Hati-hati kita Ikhwan dan akhwan Tinggalkan pekerjaan kita Untuk melakukan sholat Tinggalkan aktivitas kita Untuk sholat Jangan gara-gara Aktivitas kita meninggalkan sholat Maka sering saya tanya Ke jamaahan Itu kapan terakhir sholat Gitu kan Tapi Alhamdulillah Jamaahnya baik Alhamdulillah Maka kita harus berhati-hati Kalau kita meninggal dunia hari ini Kalau kita buat surpe Apa yang sudah kita persiapkan Dari perkara amalan Banyak Belum ada-belum ada Yang kita persiapkan gitu kan Kecuali hanya sedikit Yang sedikit itu Kita gak tau berkirim apa tidak juga Nah gitu kan Hati-hati Jadi Kata beliau Hati-hati untuk kita Bisa murtad dari Islam Di antara yang bisa Orang murtad itu Dan meninggalkan sholat Maka kita sudah mengetahui Bahwasannya Allah SWT Me-yuhadiduna Yaitu Menakut-nakuti kita Ya Yuhadiduna Yaitu Memperingatkan kita Bahwasannya Apabila kita murtad dari agama kita Ahlakana Allah Allah akan menghancurkan kita Iya Agama yang berterima itu Hanya Islam Islam Yang gak Islam Gak akan berterima Itu titik Dari jalan Ali Imran 19 Ali Imran 85 Dan hadis Nabi SAW Dalam berat muslim Bahwa tidak akan Allah terima Satu orang yang Dari umat ini Ya umatul dakwah Dari umatul ijabah Yang tidak dia beriman Dengan yang dibawa Oleh Nabi SAW Kemudian dia wapat Kecuali dia meninggal Di atas kekapiran Dan dia menjadi ahli neraka Ya Oleh karena itu Berhati-hati Ikhwati Allah Wa'iyyakum Jamin Kita Lihat dulu sejenak Kita akan lanjutkan nanti Selanjutnya Dan Di salam TV Sahabat keluarga muslim Ikhwati billah Wa'iyyakum Jami'an Jadi Kita sampaikan tadi Bahwa Di antara Ya Di antara yang Sifatul Mahabbah itu Di Di Apakah namanya ini Ditetapkan dalam Al-Ma'idah 54 ini Ya'ayuhalladina amanu Mayyarutanda minkum Al-dinihi Fasawfaya'tillahu Biqawmi Yuhibbuhu Mayuhibbuna Siapa yang murtad Wahai orang beriman Siapa yang murtad Di antara kalian Dan agamanya Maka kalau Allah Kan bertahkan dengan Satu kaum Yang Allah cinta kepada mereka Dan mereka pun cinta kepada Allah Di antara Ya Maka kata asyai Kan kita berhati-hati Kemurtadan Karena memang Yang membuat Di antara bisa murtad itu Meninggalkan solat Sebagai contoh Maka sudah sampaikan khilapnya Yang sangat keras Di antara para ulama Rahimahumullah Rahmatan wasiatan Dan meninggalkan solat Dosa besar Dosa besar Dosa besar Hati-hati ikhwan Kalau sudah kita mengetahui Bagaimana Allah Apa yang Memperingatkan kita Bahwasanya Kalau kita murtad Dari agama kita Allah akan Menghancurkan kita Dan Allah Mereka Melatangkan Dengan satu kaum Yang Allah Cinta kepada mereka Dan mereka pun Cinta kepada Allah Jadi kan Allah itu Dicintai Dan mencintai Dan mereka Melakukan Kujiban-kujiban mereka Terhadap Mereka Dan mereka Melakukan Kujiban-kujiban mereka Terhadap Mereka Ini kaum yang Baru dari ini Fainana Nulazimu Ta'at Allah Maka oleh Kerja itu Kita Melazimkan selalu Untuk ta'an Kepada Allah Dan kita Menjauhkan Segala sesuatu Yang mendekatkan kita Kepada Kemurtadan Apa saja Perkara-perkara Yang bisa membuat kita Murtad Itu tadi Karena kebodohan Terhadap agama Kejahilan kita Terhadap agama Allah Maka kita Belajar ilmu Mohon hidayah Kepada Allah Agar Deguhkan Atas iman Dan islam Dan ni'man Yang terbesar itu Ikhwan dan akhwan Para pemirsa Salam tipi Yang berbahagia adalah Ni'matul imani wal islam Ni'mat iman dan islam Ni'mat iman dan islam Islam itu Sunnah Sunnah itu adalah islam Bukan Bukan islam yang Biasa-biasa Tapi islam yang memang Betul-betul Datang dari Nabi SAW Yang dibawa oleh Nabi SAW Yang diajarkan kepada Para sahabat Maka kita katakan Memahami Al-Quran Dan sunnah Dalam perkara iqidah Dalam perkara ibadah Dalam perkara akhlak Dan muamalah Jadi semuanya ada Dalilnya sumbernya Yang tegas Dengan mengikuti Memahaman para sahabat Jami'at Ingat Perkara agama ini Kita kembali kepada basic Kalau kita belajar agama Maka kita semakin dekat Dengan Nabi Semakin dekat Ke zaman Nabi SAW Dan sahabat Ini lebih bagus Ini yang dituntuk Dan ini manhaj kita Sikap dan metode kita Dalam beragama Adalah kita bagaimana Memahami Al-Quran dan sunnah Mengikuti Pemahaman salafil ummah Dalam perkara akidah Dalam perkara ibadah Akhlak dan muamalah Itu dia Ini kita harus Pertahankan Jadi semakin dekat Dengan zaman Nabi Lebih bagus Kalau teknologi Ambil saja Pucuknya Atau ujungnya Kalau agama Ambil pangkalnya Gitu kira-kira Ikhutifillah azzani Allah ta'ala Wa iyakum jami'an Sahabian Yang ketujuh Ketujuh terkait dengan Sifatul Ayatnya dalam surah As-Saf Ayat yang keempat Inna allaha Yuhibbul labina Yuqatiluna Fisabili Sofang Ka'annahum Bunyanum marsus Sungguhnya Allah mencintai Mereka-mereka yang Berperang di jalan Allah Sofang Bersaf-saf Ka'annahum Bunyanum marsus Seolah-olah Mereka ini adalah Bangunan yang sangat kokoh Iza amanna Bi hadil mahabbah Apabila kita Beriman dengan Rasa cinta ini Bi hadil mahabbah Dengan rasa cinta ini Fa'ala'alana Fa'alna Hadil asbab Al-khumsah Alati Tastalzimuha Watujibuha Maka Ayat ini disampaikan Di dalam surah Sof ayat yang keempat Sungguhnya Allah Mencintai Mereka-mereka yang Berperang di jalan Allah Fisabili Dan di jalannya Sofang Itu bersaf-saf Ka'annahum Bunyanum marsus Seolah-olah Mereka ini adalah Bangunan yang sangat kokoh Iza amanna Bi hadil mahabbah Apabila kita beriman dengan Apa namanya Mahabbah Rasa cinta ini Fa'alna Hadil asbab Al-khumsah Maka kita Akan melakukan Apa namanya Sebab-sebab yang lima ini Alati Tastalzimu Tastalzimuha Watujibuha Yang sudah menjadi keharusannya Dan yang Hal yang sudah mewajibkannya Jadi artinya bahwa Di dalam ayat yang mulia ini Dalam surah Sof ini Ada lima perkara Yang Yang semestinya ini Akan Akan melahirkan Mahabbah Akan melahirkan Apa namanya ini Cinta Allah kepada kita Maka kita lihat Apa saja yang sebab yang lima ini Yang bisa dipetik Dari ayat yang mulia ini Dalam surah Sof ayat yang keempat Al-qital Pertama perang Yang kedua Wa'adamutawani Dan kita tidak Tidak bertile-tile Tidak lambat Kalau mau perang cepat Walikhlas Keikhlasan Bi'an yakuna Fisabilillah Bahwa itu Keikhlasan itu Artinya dia melakukan Perperangan itu Di jalan Allah Bukan di jalan syaitan Laysa fisabilillah Syaitan Walakin fisabilillah Di jalan Allah An yashunda ba'duna ba'dan Sebagian Lain itu saling mengokohkan Yang lainnya Ka'annana bunyan Seolah-olah kita ini Dibangunan Bahwa kita Menguatkan hubungan Di antara kita Penguatan yang sangat kuat Kalbunyan Seperti bangunan Yang kokoh Bahwa kita ini Bersaf-saf Wahada yaqtadi atasawi Hassan La hatta la takhtalif al-qulum Ini Ini menghendaki Persamaan Secara Secara apa namanya Secara lahiriyah Sehingga tidak Tidaklah Sehingga kita tidak Akan La takhtalif al-qulum Hati kita tidak akan Tidak akan berbeda-beda Tidak akan bercerai-berberaih Jadi kalau kita lihat Ayat ini Kata Syekh Muhammad Musali Al-Muthaymin Rahimahullah Kalau kita memang Beriman dengan Dengan Bihadil Mahabbah Rasa cinta Bahwasannya Allah Mencintai Mereka-mereka Yang beriman ini Mereka-mereka Yang berperang Dan seterusnya Ini sebabnya Lima Kenapa mereka ini Bisa mendapatkan Dan menggapai Cinta Allah Sebabnya lima Pertama tadi Al-qital Mereka berperang Yang kedua Ada mutawani Mereka ini Tidak malas-malasan Tidak Tidak Yang berikutnya Menguatkan satu Dengan yang lainnya Seperti bangunan Yang berikutnya Apa? Bahwa kita ini Bersap-sap Itu dia Jadi lima inilah Yang menjadi Peraih Yang menjadi Apa ya Yang menjadi Pendobrak Atau Yang menjadi Penarik Cinta Allah Kepada kita Jadi Allah Maksudnya Cinta kepada kita Dengan sebab Lima ini Dalam ayat yang mulia ini Makanya kita berusaha Untuk selalu Kita bersap-sap Itu menunjukkan Mengharuskan Kita ini Secara fisik Memang Salah lahirnya Kita sama Karena dengan demikian Dengan demikian Hati kita Tidak akan Tidak akan Bercerai berai Kalau kita lihat Masya Allah Orang yang salat itu Bagaimana salatnya Lurus rapi Maka kita berusaha Kalau salat itu Salatnya yang rapi Jangan asal-asalan Karena dengan rapinya Kita bersap-sap Itu akan apa? Akan mendatangkan Yang namanya Mahabbatallahi tabaraka Tabaraka wa ta'ala Wahuwa mimma yu'aydu al-ulpah Itu akan menguatkan Al-ulpah Itu apa? Rasa Apa namanya ini? Rasa keharmonisan Rasa cintar Keharmonisan Ketentraman Kedamaian Kenyamanan Begitu ya Kalau manusia Apabila dia melihat Apabila dia melihat Seseorang dari kanannya Seorang lain dari kirinya Dia akan kuat untuk maju Tetapi Kalau seandainya dia Kalau seandainya mereka meliputi Dengan orang itu tadi Dari semua sisi Makan akan lebih kuat lagi Keinginannya Jadi Artinya kalau ada kawan kita Sikit Ya ada tiga orang aja Kita ada tiga Kiri kanan Kita pun akan semakin kokoh Untuk maju kan Karena ada yang pendamping Gitu kira-kira ya Bagaimana pula Kalau Lakin Kalau seandainya Semuanya akan menolong kita Di depan ada Di belakang ada Maka Makan kuat Lebih kuat lagi Apa namanya ini Akan kuat lagi Keinginannya untuk Maju Untuk semakin Kokoh Dan untuk semakin Bertakwa kepada Allah Kenapa kita sholat jamaah itu Gak terlalu berat Timbang kita sholat sendiri Karena ada kawan kita Ada saudara kita Yang kita lihat sholat Maka ini meringankan Beban kita Kan gitu Kenapa puasa itu Kalau puasa Ramadan itu Kok terasa gak berat ya Karena rame orang puasa Tapi kalau puasa sunat Gimana coba Sikit yang orang puasa Wapun malas gitu kan Subhanallah Kenapa sholat malam itu Gak rame Gak semangat orang Karena sholat malam itu Bisa dihitung jari Siapa yang sholat malam Itu dia Tapi kalau kita sholat berjamaah ini Kan lebih asyik Sholat jumat itu Kenapa orang Rame-rame Kenapa orang lebih semangat Itu tadi Melihat banyak saudaranya Yang sholat Semakin termotivasi dia Semakin terdorong dia Semakin tinggi Motivasinya Untuk melakukan hal itu Tasara Fihadil ayat Salatul mabahis Maka jadilah Dalam ayat ini Itu ayat yang Kita bacakan tadi Dalam sholat as-saf Ayat 4 itu Ada 3 pembahasannya Ada 3 pembahasannya Ayat-ayat yang Maksudnya bukan ayat ini tadi Semua maksudnya Semua ayat yang Kita bacakan Sekiranya ada 7 ayat Disampaikan ini tadi Oleh Muhammad Misalir al-Taymin Ada Al-Baqarah 195 Kemudian Al-Hujar Al-9 Atau ayat 7 Kemudian juga tadi Al-Baqarah 212 Al-Baqarah 212 Dua kali Kemudian juga tadi Dalam Al-Imran ayat 31 Kemudian Al-Ma'idah 54 Dan terakhir Surah Saf Nah Semua ayat-ayat ini Akan Bisa kita simpulkan Dalam 3 pembahasan Begitu kira-kira Al-awal yang pertama Penetapan sifat cinta itu Kepada Allah Dengan dalil-dalil sam'iyah Dari Al-Quran Yang kedua Penetapan sebab-sebab mahabbah itu Jadi Allah cinta itu Bukan Bukan tanpa sebab Gitu ya Ada sebab-sebabnya Kenapa Allah cinta kepada kita Yang ketiga Jadi ada pengaruh-pengaruh Yang mengikutinya Dalam beriman Kepada sifatul mahabbah tadi Jadi Ini yang sudah kita sampaikan kan Jadi Ini yang disampaikan oleh Asya Muhammad Jadi Semua pembahasan tentang Sifatul mahabbah ini Bisa terangkumkan kepada Tiga pertama Justru kita menetapkan Sifatul mahabbah dengan Dalil-dalil yang ada Menetapkan sifatul mahabbah Dengan dalil-dalil yang ada Kemudian menetapkan Sebabnya apa saja Kemudian yang ketiga adalah Yang ini pembahasan kita yang terakhir adalah Apa saja Pengaruh-pengaruh yang mengikutinya Dalam beriman Dalam beriman kepada Sifatul mahabbah tadi Ada pun ahli bida'ah Ahli bida'ah Ahli bida'ah Yang mereka mengikarinya Maka tidak ada Di sisi mereka Hujjah yang sangat kuat Mereka mengatakan Al-awalan Al-awal Al-akal kata ahli bida'ah Tidak menunjukkan Sifatul mahabbah Akal tidak menunjukkan Bahwasannya Allah SWT Mencintai atau dicintai Sanian Alasan mereka Bahwa Yang cinta itu Akan terjadi Di antara dua orang Yang sejenis Dan itu tidak akan terjadi Di antara Rabb dan makhluk Sang khalik dengan makhluk Itu tidak mungkin Kata mereka Dan tidak mengapa Cinta itu terjadi Di antara makhluk Kemudian apa kata syih Maka kita akan Mempantah mereka Lalu kita mengatakan Jadi Al-awal Bida'ah Kan menolak Sifatul mahabbah Dengan dua alasan Pertama katanya Akal tidak menunjukkan Sifatul mahabbah Yang kedua Tidak mungkin dong Mahabbah itu Mahabbah itu Kata mereka harus Dari dua jenis Yang sama gitu ya Tidak mungkin Ini dari Saturab Dan makhluk Dan ini Tidak mungkin Walah ba'asa Kalau dari sama makhluk Tidak masalah Tapi kalau seandainya Rabb dengan makhluk Ini tidak mungkin Kata mereka Dan kita Menolak mereka Dengan Dengan apa namanya ini Dengan perkataan kita Kita menjawab Mereka yang pertama Wahua Bahwasanya Akal tidak menunjukkan Itu Bijawabaini Dengan dua jawaban Yang pertama adalah Dengan taslim Dan yang kedua Dengan man'i Dengan mencegah Yang bertaslim Dan man'i Nanti Selengkapnya Terkait dengan masalah ini Mungkin Waktu kita sudah Tidak cukup lagi Untuk melanjutkan ini InsyaAllah Sekiranya Pembahasan kita Yang akan ke depan ini Terkait dengan Orang-orang Yang tidak mau menerima Sibatul mahabbah Karena dua alasan Pertama akal Tidak katanya Menetapkannya Yang kedua Karena mahabbah itu Tidak mungkin Dari Allah kepada makhluknya Tapi kalau sama makhluk Boleh Nah itu kata mereka Selengkapnya ini Mungkin akan kita bahas Secara tuntas InsyaAllah InsyaAllah Pada pertemuan akan datang Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bermanfaat bagi diri saya Peribadanya Antum antuna sekalian Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwan Para pecinta Kajian Syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah Hada wa sallallahu wa sallam Wa barakam Ala nabi Muhammadin Ala alihi wa ashabihi Subhanaka Allah Wa bihamdika Ashadu wa la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atibu ilayka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh